PT Permata Bank TBK dan PT Chandra Asri Petrochemical TBK menandatangani perjanjian Credit Term Loan Facility senilai 70 juta dolar Amerika. Chandra Asri akan menggunakan dana tersebut diantaranya untuk membiayai modal kerja dan biaya operasional perusahaan. Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin 18 Mei 2020, penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Division Head of Corporate Bank Permata Bank Lambas Marasi Tua LG serta dua Direktur Chandra Asri Petrochemical yaitu Andre Khor dan Suryandi. Disaksikan Direktur Wholesale Bank Permata Bank Darwin Wibowo. Chandra Asri berencana menggunakan dana pinjaman untuk membiayai general corporate purpose, belanja modal reguler, biaya operasional, serta kebutuhan pendanaan. Darwin mengatakan kerjasama tersebut sebagai bukti kepercayaan terhadap bisnis Chandra Asri sebagai produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia dan menunjukkan kekuatan likuiditas permata bank. Direktur Keuangan Chandra Asri Petrochemical, Andre Khor, menambahkan di tengah tantangan pandemi corona, emiten dengan kode saham TPIA ini berkomitmen menjadi penopang utama pertumbuhan industri hilir petrokimia Indonesia. Terutama di tengah upaya menggiatkan kembali pertumbuhan industri yang saat ini sangat penting dilakukan.